Kandidat bakal calon atau bacalon Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom telah mengeluarkan 12 jurus program lanjutan unggulan pembangunan Fak-Fak bersinar. Padahal hal itu diumumkan petahana Wakil Bupati Fak-Fak Yohana Dina Hindom saat menggelar jumpa pers Jumat 19 April 2024. Yohana Dina Hindom mengatakan bahwa ada program-program lanjutan yang bersifat unggulan dan harus dilanjutkan pada periode kedua nantinya jika keduanya diberikan kepercayaan kembali untuk memimpin Fak-Fak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang Adila dan juga Pemirsa dilaporkan dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Ini terkait dengan riak-riak politik yang sudah mulai terasa menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan bupati Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat tahun 2024. Adila dan juga Pemirsa diinformasikan dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat pada momen bulan April ini memang diketahui bersama bahwasannya sejumlah partai politik telah kemudian membuka pendaftaran ataupun penjaringan bakal calon kepala daerah khususnya yang ada di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Adila dan juga Tribuners dan belum lama ini pasangan Petahana Bupati Fak-Fak Untung Tamsil dan juga Yohana Hindom atau yang dikenal dengan Utayo Jelitua yang kemudian akan hendak maju kembali dalam kontestasi Pilkada 2024. Belum lama ini baru saja kemudian menyelesaikan proses pendaftarannya di Partai Bulan Bintang di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat untuk nantinya maju ataupun dapat berkompetisi pada pemilihan kepala daerah 2024 ini. Adila dan juga Tribuners dalam kesempatan konferensi pers bersama tim Utayo yang diikuti sejumlah awak media di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Ini memang telah dikemukakan dari kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak periode 2024-2029, Untung Tamsil dan juga Yohana Dina Hindom, mereka telah mengeluarkan sebanyak 12 jurus program lanjutan unggulan pembangunan Fak-Fak Bersinar. Adila dan juga Tribuners berdasarkan wawancara kami pada kesempatan konferensi pers dengan petahana Wakil Bupati Fak-Fak Yohana Dina Hindom di Fak-Fak Papua Barat, yang menyebutkan bahwasannya pihaknya telah menghimpun sebanyak 12 jurus yang kemudian ini menjadi program lanjutan dan sifatnya unggulan dalam brand Fak-Fak Berkelanjutan, secara inovasi, nyaman, aspiratif, dan responsif atau yang dikenal dengan Fak-Fak Bersinar. Adila dan juga Pemirsa pada prinsipnya Yohana Dina Hindom mengatakan bahwasannya ada program-program lanjutan yang bersifat unggulan yang harus dilanjutkan pada periode kedua nantinya jika keduanya ini diberikan kepercayaan kembali untuk memimpin Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak Perode 2024-2029 mendatang. Adila dan juga Tribuners Yohana Dina Hindom merincikan ada pun untuk 12 jurus program lanjutan unggulan pembangunan Fak-Fak Bersinar yang kemudian diusung oleh Utayo Jilidua ini ialah yang pertama kemudian melanjutkan seluruh program Fak-Fak Tersenyum yang ditetapkan melalui berbagai brand pembangunan daerah, kemudian yang kedua aspiratif dan responsif dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan aspek pemerintahan, aspek pembangunan, dan aspek kemasyarakatan. Kemudian poin ketiga yakni mengendalikan isu dan permasalahan daerah mulai dari inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, dan layanan publik. Tak lupa juga Adila dan Tribuners pihaknya mendorong dan memastikan tumbuhnya investasi yang masuk di daerah, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan agar terciptanya sumber daya manusia Fak-Fak yang unggul, serta memberikan beasiswa sarjana, pasca sarjana, dan doktor untuk 2.000 mahasiswa dalam dan luar kota Fak-Fak, Papua Barat. Adila dan juga pemirsa, kemudian dalam program rumusan lanjutannya itu pihaknya juga berkomitmen untuk mengembangkan potensi kepemudaan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Fak-Fak, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah, pariwisata, agribisnis, dan juga pemberdayaan masyarakat di Fak-Fak, serta menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengatasi pengangguran terbuka, lalu terus membangun infrastruktur strategis memacu pertumbuhan wilayah, kemudian memberikan bantuan hibah organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan bantuan sosial luaransia, kemudian terus melakukan mensukan bertemu dengan masyarakat dalam mendesain kebijakan pembangunan daerah sesuai kebutuhan prioritas. Adila dan juga tribuners, dari 12 program unggulan yang nantinya akan dilanjutkan, menciptakan utayoh jilid 2 dalam periode kedua nantinya memimpin Fak-Fak, Yohana Dinehindo mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk kemudian tetap bersikap berkelanjutan dan mementingkan kepentingan masyarakat dalam akses pembangunan serta pelayanan. Pihaknya menyampaikan, walau waktu memimpin pada periode pertama, ini efektifnya yakni kurang lebih 3 tahun saja begitu, tapi diharapkannya semoga ada sedikit perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Dengan jargon semangat, siap menjemput Fak-Fak bersinar, utayoh jilid 2 bersiap, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Bupati 2024 di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Adila demikian, laporan singkat juralistribun papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak Papua Barat, kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara persama penggiat tim utayoh jilid 2, yakni Salim Alhamid, berikut untuk tayangannya. Selanjutnya, Selanjutnya, Jangan lalu, Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia